Terima kasih masih bersama kami, karena banyaknya penolakan dan hujatan dari sejumlah pihak termasuk organisasi keagamaan, akhirnya Kementerian Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional atau KPAN menghentikan pekan kondom nasional. Kegiatan yang dihentikan dalam pekan kondom nasional diantaranya adalah pembagian kondom gratis. Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan atau P2PL Kementerian Kesehatan Chandra Yoga, Rabu siang menggelar jumpa pers di Kementerian Kesehatan. Jumpa pers digelar untuk meluruskan pemberitaan tentang kegiatan pekan kondom nasional atau PKPN yang banyak dihujani protes. Chandra menjelaskan pekan kondom nasional bukan kegiatan Kementerian Kesehatan. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh pihak swasta yaitu DKT Indonesia yang merupakan salah satu distributor kondom. Pekan kondom nasional digelar 1 hingga 7 Desember 2013. Dengan sepengetahuan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional KPAN, hari Senin lalu Kementerian Kesehatan telah mengadakan pertemuan dengan KPAN dan DKT. Hasilnya sepakat untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang mendukung pekan kondom nasional ini. Kegiatan yang dihentikan diantaranya penyetopan pembagian kondom gratis, namun Chandra membantah pembagian kondom dilakukan secara sembarang. Menurut Chandra, pembagian kondom dilakukan kepada lelaki beresiko tinggi di tempat tertentu, seperti terminal, pelabuhan, dan lokalisasi. Kalau tadi yang disampaikan kepada kami pada waktu pertemuan tanggal 2 Desember itu, maka memang kegiatan yang masih tadinya masih akan berjalan adalah kegiatan yang bis itu. Karena kegiatan yang pembagian media KIE itu sudah dilakukan pada tanggal Sabtu dan Minggu saja. Jadi dengan dihentikannya kegiatan yang bis ini, memang kegiatannya berhenti untuk yang ini. Karena memang kegiatannya tinggal kegiatan yang bis saja. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Muhammad Isan melaporkan. Pihak kepolisian sektor Metro Cilandak, Jakarta Selatan berhasil membongkar sindikat ekspedisi sepeda motor hasil rampokan. Para tersangka merupakan spesialis pelaku pencurian dan penipuan sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Jabodetabek. Dari hasil kegiatan sindikat pencurian sepeda motor ini, sebanyak 46 kendaraan roda 2 dengan berbagai jenis berhasil diamankan petugas saat hendak akan dijual melalui ekspedisi jalur darat. Dari kedelapan pelaku ini, SN, SIE, dan WS berperan sebagai eksekutor dengan melakukan pencurian, penipuan, dan pemerasan kendaraan yang dilakukan terhadap korbannya di jalan. Sementara B, D... Terima kasih masih bersama kami. Karena banyaknya penolakan dan hujatan dari sejumlah pihak, termasuk organisasi keagamaan, akhirnya Kementerian Kesehatan dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional atau KPAN, menghentikan pekan kondom nasional. Kegiatan yang dihentikan dalam pekan kondom nasional diantaranya adalah pembagian kondom gratis. Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyihatan Lingkungan atau P2PL Kementerian Kesehatan Chandra Yoga, Rabu Siang menggelar jumpa pers di Kementerian Kesehatan. Jumpa pers digelar untuk meluruskan pemberitaan tentang kegiatan pekan kondom nasional atau PKPN yang banyak dihujani protes. Chandra menjelaskan pekan kondom nasional bukan kegiatan Kementerian Kesehatan. Kegiatan tersebut diprakarsai oleh pihak swasta yaitu DKT Indonesia yang merupakan salah satu distributor kondom. Pekan kondom nasional digelar 1 hingga 7 Desember 2013. Dengan sepengetahuan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional KPAN, hari Senin lalu Kementerian Kesehatan telah mengadakan pertemuan dengan KPAN dan DKT. Hasilnya sepakat untuk menghentikan kegiatan-kegiatan yang mendukung pekan kondom nasional ini. Kegiatan yang dihentikan diantaranya penyetopan pembagian kondom gratis. Namun Chandra membantah pembagian kondom dilakukan secara sembarang. Menurut Chandra, pembagian kondom dilakukan kepada lelaki beresiko tinggi di tempat tertentu, seperti terminal, pelabuhan, dan lokalisasi. Dari yang disampaikan kepada kami pada waktu pertemuan tanggal 2 Desember itu, maka memang kegiatan yang masih tadinya masih akan berjalan adalah kegiatan yang bis itu. Karena kegiatan yang pembagian media KIE itu sudah dilakukan pada tanggal Sabtu dan Minggu saja. Jadi dengan dihentikannya kegiatan yang bis ini memang kegiatannya berhenti untuk yang ini, karena memang kegiatannya tinggal kegiatan yang bis saja. Dari Jakarta, Lisa Indah dan Muhammad Isan melaporkan. Pihak kepolisian sektor Metro Cilandak, Jakarta Selatan, berhasil membongkar sindikat ekspedisi sepeda motor hasil rampokan. Para tersangka merupakan spesialis pelaku pencurian dan penipuan sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Jabodetabek. Dari hasil kegiatan sindikat pencurian sepeda motor ini, sebanyak 46 kendaraan roda 2 dengan berbagai jenis berhasil diamankan petugas saat hendak akan dijual melalui ekspedisi jalur darat. Dari kedelapan pelaku ini, SN, SI, dan WS berperan sebagai eksekutor dengan melakukan pencurian, penipuan, dan pemberesan kendaraan yang dilakukan terhadap korbannya di jalan. Sementara B, D, E, SMA, dan ECS, limanya berperan sebagai penadah kendaraan sepeda motor hasil kejahatan. Kapolsek Cilandak Komplos Sungkono mengatakan, modus kejahatan ini terungkap setelah pelaku SN ditangkap saat melakukan pemetikan kendaraan bermotor di Jalan Bantan Raya, Kebakbulus, Jakarta Selatan. Jadi yang sering dilakukan oleh pelaku ini, waktu korban ini sedang mungkin di tempat cepi, dia sendirian, nah ini dia kesempatan tersangka melakukan aksinya. Itu menurut pengakuan korb pelaku. Dia tidak segan-segan untuk melukai korban. Untuk jumlah korban? Sementara untuk kendaraan yang sudah diamankan, 60. Dari pengakuan tersangka pelaku sudah melakukan aksi jahatan ini, sebanyak 120 kali di sejumlah wilayah, terutama di Jakarta Selatan. Barang hasil kejahatan kemudian dijual pelaku melalui ekspedisi darat ke wilayah Jember, Jawa Timur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka akan dijarat dengan pasal berlapis, yakni 37836.